hai semuanya apa kabar gimana ini kabar kalian semuanya semoga semuanya sehat selalu ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ya ada di kalian semuanya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan makan makanan yang bergisi yang bervitamin juga biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya tidak gampang sakit oke oke lanjut aja jadi di video kali ini aku mau sharing tentang manfaat mempermainkan payudara payudara oke buat kalian yang penasaran atau kalian yang belum tau simak terus videonya sampai habis dan buat kalian yang udah tau yaudah kalau mau nonton boleh kalau enggak ya enggak apa-apa skip aja gak usah tinggalin jejak karena kadang kalau tinggalin jejak jejakannya itu bikin gemes ya enggak bercanda terserah kalian mau bikin apa oke langsung aja jadi manfaatnya adalah ketika mempermainkan buah dada dari wanitanya sendiri itu bisa memanjakan si wanita dan terus manfaat yang kedua itu bisa membuat kelincahan dalam permainan ketika ingin melakukan permainan paham kan semuanya jadi latihan gitu ya biasanya itu kan kalau melakukan permainan mainin juga gitu ya jadi kalau seandainya belum melakukan permainan terus mainin itunya dulu kan isinya kayak latihan gitu ya nah terus yang selanjutnya itu bisa melatih jantung kita jantung si wanitanya agar lebih sehat jadi lebih gimana gitu ya jantungnya itu lebih terasa nah terus yang selanjutnya itu bisa membuat wanitanya itu lebih awet muda dan jujur aja ya kalau wanita itu sebenarnya lebih suka dibainin di bagian situ dibandingkan untuk kissingnya untuk cincuman itu lebih biasa aja tapi kalau seandainya mempermainkan daerah situ itu benar-benar seperti dipijat terapi ya dan aku saranin ketika melakukan permainan seperti itu jangan terlalu keras-keras karena kekerasan dalam mempermainkan itunya itu bisa membuat si wanitanya itu kesakitan jadi halus-halus aja lah ya itu lebih bikin wanita itu ter keinakan nah terus jadi buat laki-lakinya sendiri itu juga manfaatnya banyak banget ya mulai dari bisa gimana ya bisa membuat kalian itu lebih seger gitu ya selain lihat yang buah kan seger ya kalau dilihat dilihat aja udah seger apalagi dipegang gitu ya lebih segeran lagi gitu ya nah terus yang selanjutnya itu bisa menghilangkan rasa penasaran kalian nah biasanya itu kan kalau yang dua yang seperti itu kan kalau lagi yang pengatin baru gitu ya langsung gimana ya kayak aduh sekian lama dari lahir belum pernah pegang ya kan abis itu udah menikah langsung pegang aduh nikmat dunia bener-bener kalian langsung kayak ketagihan gitu ya kayak ini yang bikin saya penasaran gimana sih modelnya aduh gimana sih rasanya gitu eh ini video ini hanya buat agak sedikit bercanda jadi buat kalian yang merasa kayak apa ya kayak gimana gitu ya skip aja gak usah gak apa-apa ya kan terus yang selanjutnya ketika wanita dipermainkan daerah buahnya itu bisa memicu untuk basah ya kan karena gini ketika melakukan permainan itu sangat dianjurkan sekali ya menurut saya sebagai pengedukasi seperti ini kalau mempermainkan itu ya itu memang sangat lebih utama ya dibandingkan untuk melakukan kegiatan yang lain gitu ya melakukan sentuhan yang lain sebenarnya wanita itu lebih senang lebih suka kalau dipermainkan daerah tengah karena bisa memancing itu terus rasa untuk melakukan kegiatan yang lain itu jadi lebih membara gitu ya jadi daripada sentuh-sentuh yang lain gitu ya langsung aja sentuh dua yang satu itu lebih ngenak ya gak oke jadi sekian dulu aja bercandainya dan buat kalian yang paham dengan konten saya ini yaudah paham aja dan memang video ini dikhususkan yang sudah menikah saja buat kalian yang belum menikah yaudah kalau nonton gak apa-apa kalau belum ya kalau gak mau ya gak usah gitu ya oke jadi sekian dulu aja video dari aku sampai resah bye 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 Terima kasih.